Halo adik-adik, selamat datang di serial Dongeng Anak Rumah Kita. Kali ini kakak akan bercerita tentang Kweki, si anak bebek yang cerdas. Kalian mau tahu bagaimana ceritanya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Terima kasih telah menonton! Di pinggir danau, di dekat sebuah desa, hiduplah sekumpulan anak-anak bebek yang sedang asyik bermain. Namun, terlihat seekor anak bebek kecil bernama Kweki yang sedang bermain sendirian hingga ia masuk ke dalam sebuah hutan di dekat danau. Semua keluarga bebek tahu bahwa di dalam hutan tersebut tinggalah seekor serigala ganas bernama Foki. Karena terlalu asyik bermain, Kweki tidak menyadari bahwa Foki sudah memperhatikannya sejak tadi dan ia bersiap untuk memangsa si anak bebek kecil itu. Lalu Foki berusaha untuk mendekati Kweki sambil berbisik. Hei anak bebek yang manis, datanglah ke sini. Aku punya kejutan untukmu. Mendengar suara bisikan serigala yang sedang kelaparan itu, Kweki baru menyadari bahwa ia sudah masuk terlalu jauh ke dalam hutan itu. Melihat Foki yang berusaha untuk mendekatinya, Kweki yang cerdas memikirkan cara untuk dapat melarikan diri dari Foki si serigala. Dengan berusaha untuk tetap tenang, sambil menyembunyikan rasa takutnya, Kweki pun berkata. Wah, kau pasti sedang kelaparan ya Foki. Air liurmu sudah menetes sejak kau melihatku. Wahahaha, ya aku sedang sangat lapar. Apalagi saat ku melihat ada seekor anak bebek yang lezat masuk sendirian ke hutan ini. Kau tidak akan bisa kabur sekarang. Hahaha Mendengar perkataan Foki si serigala, Kweki mendapatkan ide yang sangat cemerlang Untuk dapat melarikan diri dari santapan si serigala yang sedang kelaparan itu. Hmm, kau memang benar. Walau aku lari sekuat tenaga, Aku tetap tidak akan bisa kabur darimu. Iyahahahaha, kau cepat mengerti ya. Kalau begitu, bersiaplah untuk menjadi santapanku. Iya, aku tidak keberatan untuk menjadi santapanmu. Tapi, apa kau tahu? Aku ini adalah seekor bebek yang memiliki daging yang sangat sedikit. Tubuhku saja sangat kecil. Kau tidak akan bisa kenyang hanya dengan menyantapku. Tapi tenang saja, aku punya tawaran yang menarik untukmu, Foki. Hmm, itu benar juga. Lalu, tawaran apa yang akan kau berikan, agar aku bisa merasa kenyang? Kweki merasa sangat senang, karena Foki si serigala mulai masuk ke dalam ide cemerlangnya. Begini, aku punya banyak sekali saudara yang memiliki tubuh yang jauh lebih besar dariku. Kalau kau mau ikut denganku ke pinggir danau, kau akan bisa menyantap mereka semua dan kau akan merasa kenyang. Tanpa berpikir panjang, Foki si serigala sangat tertarik dengan tawaran kweki si bebek yang cerdas itu. Kemudian, sesuai dengan perkataan kweki, mereka berdua pergi ke luar hutan dan mendekat ke danau. Foki mulai melihat sekumpulan anak-anak bebek yang berdaging tebal sedang asyik bermain di pinggir danau. Sesampainya mereka berdua di pinggir danau, tiba-tiba kweki melompat ke danau sambil berteriak kepada semua saudaranya. Semuanya, ayo lompat dan berenanglah ke danau. Foki si serigala sedang berusaha untuk menyantap kita semua. Mendengar suara teriakan kweki, semua anak bebek yang berada di pinggir danau langsung melompat ke danau dan berenang menjauh dari pinggiran danau. Foki yang sedang kelaparan itu tidak bisa berbuat apa-apa karena ia tidak bisa berenang di danau itu. Dan ia merasa sangat kesal karena sudah dikelabuhi oleh kweki si anak bebek yang cerdas itu. Akhirnya, kweki dan saudara-saudara bebeknya dapat terselamatkan dari santapan Foki si serigala. Nah adik-adik, itu dia cerita tentang kweki si anak bebek yang cerdas. Pesan dari cerita ini adalah, meskipun kita punya rasa takut, tapi kita tidak boleh membiarkan rasa takut itu mengalahkan kita. Kita harus tetap berusaha untuk dapat tetap tenang dan berpikir dengan jernih, sehingga kita dapat terbebas dari rasa takut kita. Sekian cerita dongeng anak rumah kita kali ini. Kita akan ketemu lagi ya di dongeng anak selanjutnya. Salam!